Intro Meski nilai tukar dolar terhadap rupiah meroket, namun para eksportir di Majalengka masih mengaku lesu terhadap penjualan barang Indonesia yang go internasional. Pada tahun 2018, ekspor barang ke luar negeri seperti ke negara Inggris masih melemah jika dibandingkan tahun 2017 lalu. Nilai tukar rupiah yang melemah di angka 14.954 terhadap dolar tidak membuat keuntungan bagi para pengusaha ekspor di Kabupaten Majalengka. Para pengusaha ekspor barang yang terbuat dari rotan sejak awal tahun 2018 mengalami lesu seiring jumlah konsumen dari berbagai negara yang menurun. Seperti yang diketahui bahwa wilayah kecamatan Sumber, Jaya, dan Lewi, Munding, sebagian warganya berprofesi sebagai pengerajin anyaman bambu dan rotan. 50% para pengerajin tersebut ada yang sudah mengekspor hasil tangannya ke berbagai negara seperti Belgia dan Belanda. Awal kebangkitan para pengusaha ekspor di Kabupaten Majalengka hanya dirasakan pada tahun 2017. Mereka dapat mengekspor barang kerajinan rotan dalam 1 bulan hingga mencapai 2 hingga 3 kontainer. Namun saat ini dalam kurun waktu 1 bulan hanya bisa menyuplai 1 kontainer sudah terbilang sangat beruntung. Para pengusaha saat ini mengsiasatinya dengan pembelian barang finishing dari pengrajin dan hal ini dilakukan untuk mengurangi kos atau biaya pengeluaran. Dampaknya sih kalau saya rasa sih kalau secara ini buat ekspor sih harusnya ini ya ada peningkatan. Cuma kalau ini juga kita sebenarnya sih pengennya sih stabil. Ini karena berdampak juga. Karena selain ini juga bahan-bahan pembatuan juga ada yang bagian imor kayak bahan finishing. Nah ini juga ikut terdampak ini juga. Jadi di sisi lain kita juga dapat ruat. Di sisi lain juga bahan baku jadi kadang menaikan juga. Tapi ada keberuntungan gak Bapak bagi pengusaha rotan? Harusnya. Kalau itu banyak ordernya. Kalau banyak order mungkin pada senang gitu kan. Cuma kalau sekarang sih sama aja sih. Karena ordernya juga agak lesu dari sana ya dari kejuan ekspor kita. Sebetulan kita di... Dari Majalengka Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Triberata TV. Salam Triberata. Sampai jumpa.